Saya mau ramar, Pak. Ramar itu dicek, Pak, di jasa saya. Bodong. Dari mulai orang tua yang ada di belakang sana, kalian yang kami biayai dari mulai masuk sampai sekarang, kalian paham bagaimana jerih payah seorang orang tua ketika harus membayang. Saya tidak berbicara materi berapa uang yang sudah saya keluarkan di SDIMIC ini, tapi saya berbicara tentang waktu. Bagaimana kalian sudah 1, 2, sampai 4 tahun berada di SDIMIC dengan waktu yang berlarut-larut, setelah itu kalian tidak mendapatkan ending. Yang menuliskan kalian, yang menuliskan kembali, Ratusan mahasiswa sekolah tinggi manajemen informatika dan kebanyakan komputer Tasik Malaya melakukan aksi unjuk rasa di kampusnya sendiri yakni di Jalan R.E. Marta Dinata pada Senin 27 Maret 2023 Aksi ini dilakukan sebagai buntut dari dicabutnya Ijin Operasional Stimik Tasik Malaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam aksinya para mahasiswa itu meminta pertanggung jawaban kepada Sang Rektor serta pihak yayasan terkait atas kejelasan nasib mereka paska kampus ditutup Mereka mengaku sampai sejauh ini pihak kampus tak sedikit pun memberikan penjelasan mengapa Stimik Tasik Malaya bisa sampai dicabut Ijin Operasionalnya Namun berdasarkan isu yang beredar para mahasiswa menduga ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya yakni penyelenggaraan pendidikan jarak jauh serta praktik jual-beli ijasa Ketika kampus ditutup itu biasanya satu ada rangkap jabatan kedua ada administrasi yang ilegal yang ketiga ketika saya konfirmasi kebetulan saya ada teman didikti dia menjawab sebetulnya penyakit kalau penyakit diastemik itu sudah besar virus ini saya sudah kejadian saya mau melamar pak melamar itu dicek pak ijasa saya selain para mahasiswa sejumlah perwakilan dari orang tua pun turut hadir dalam aksi unjuk rasa ini saat diberi waktu untuk bicara dengan lantang mereka mengutarakan rasa kekecewaannya terhadap pihak kampus tak berhenti sampai disana mereka juga membawa sejumlah tuntutan salah satunya adalah jaminan agar anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikannya di kampus lain tanpa harus melalui banyak proses yang menyulitkan dari mulai orang tua yang ada di belakang sana kalian yang kami biayai dari mulai masuk sampai sekarang kalian paham bagaimana jerih payah seorang orang tua ketika harus membayang saya tidak berbicara materi berapa uang yang sudah saya keluarkan di stimik ini tapi saya berbicara tentang waktu ada pun poin tuntutan yang telah kami sepakati sebagai berikut satu segera memindahkan mahasiswa ke kampus lain sesuai jurusan agar bisa melanjutkan sesuai semester yang sedang ditempuh yang kedua biaya masuk ke kampus baru agar ditanggung oleh biaya masuk yang begitu mahal kurang lebih 6 juta sekian itu waktu 2021 ditambah lagi kalau anak saya itu sudah 2 tahun menempuh pendidikan disini belum lagi kalau yang sudah semester sekian lebih dari semester dan Bapak pasti sudah tahu dengan cepat berapa kerugian yang saya tanggung sebagai orang tua jika anak saya tidak segera dipindahkan dari kampus ini dan melanjutkan kekulian di kampus langkai ditemui usai aksi Ketua BEM Stimik Tasikmalaya Fikri Anwar menyebut kalau para mahasiswa sepakat akan terus memperjuangkan apa yang menjadi haknya serta menuntut pihak kampus untuk bertanggung jawab atas kejelasan nasib dari 850-an mahasiswa Stimik Tasikmalaya yang saat ini nasibnya menggantung ditanya soal sebab musabab kampus ditutup Fikri mengaku tidak mengetahui secara pasti lantaran pihak kampus memilih untuk terus bungkam hingga terkesan menutup-nutupinya agar tak diketahui oleh publik bahkan mereka pun awalnya tidak mengetahui kalau Stimik Tasikmalaya statusnya pernah ada dalam masa pembinaan yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin operasional oleh Kemendikul Ristek lantaran tidak adanya perbaikan dalam masa pembinaan tersebut ya kalau misalkan memang berdasarkan tadi gitu berdasarkan fakta-fakta yang tadi mungkin dari kawan-kawan media juga tahu itu salah satunya PJJ dan juga jual beli jesah atau pembelajaran jarak jauh gitu ya ya cuma itu klarifikasi daripada pihak lembaga dari pihak keyaisan itu tidak tidak dibenarkan yang jelas ini masih mengambang yang menjadi permasalahan itu apa sebetulnya dari pihak kampus atau pihak keyaisan resmi itu tidak ada informasi langsung dari mereka itu hanya beredar kabar-kabar dari luaran Fikri menambahkan mereka pun sepakat memberikan waktu selama kurang lebih dua minggu kepada pihak kampus untuk melakukan pertanggung jawabannya jika hal itu tidak terwujud maka mereka akan melakukan eskalasi yang jauh lebih besar lagi dalam aksi unjuk rasa ini rektor stimik tasik malaya restu adiwi yono didampingi PLT ketua stimik tasik malaya rahadi delisaputra pun datang menemui mereka dalam pertemuan itu kedua belah pihak terlihat tak jarang melakukan aksi adu mulut bahkan ketika hendak membacakan nota kesepakatan pun keduanya harus adu mulut terlebih dahulu lantaran sang rektor enggan membaca nota yang telah ditandatangani secara bersama-sama itu kawan-kawan mari ini kita sepakat kewasannya pasti yang membacakan jika bahwasannya tidak tahu mau ngelap jika terjadi yang tidak diinginkan sepakat keputusan dari seluruh mahasiswa jadi hari ini tinggal pilihan bapak apakah bapak mau mahasiswa lebih anarkis dari ini atau lagi segera membaca saya tidak boleh tidak ada kewajiban membaca masa tidak ada kewajiban membaca dua dong kewajiban 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 Badan eksekutif mahasiswa dan seluruh mahasiswa SDM tanpa terkejuali menuntut yang pertama penjelasan secara transparan dan terperinci mengenai pelanggaran kampus yang berakibat pencabutan izin perguruan tinggi dimana gak? bisa disempatkan itu ada 40 instrumen kemarin ya saya itu lalu yang kedua kami sebagai mahasiswa SDM Fisik Malaya menuntut segala bentuk pertanggung jawaban yayasan untuk memenuhi hak mahasiswa berdasarkan pasal 36 nomor 3 poin A yang berbunyi menanggung seluruh kerugian mahasiswa dosen dan atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ketiga kami sebagai mahasiswa SDM Fisik Malaya menuntut kampus agar secepatnya memperbaiki melengkapi dan memasukkan data mahasiswa yang belum terdaftar di laman pededicti dan melakukan penginputan nilai mata kuliah yang sudah ditempuh pada si akadku paling lambat tanggal 29 Maret apa pak? itu poin yang ketiga tidak disepakati kawan-kawan dikarenakan apa pak alisan tip? karena di blog kita tidak bisa masuk akun gak bisa masuk akun oke oke berarti poin tuntutan nomor tiga itu tidak disepakati kawan-kawan minta solusi minta solusi audio jadi solusinya nanti Pak Ketua itu akan datang ke Liktir untuk membuka bagian tersebut untuk memperbaiki ya tengah-tengah waktunya itu tanggal 29 Maret ya 2023 gimana kalau misalkan gini saya tawarkan ini ya saya suka rela untuk datang ke sana saya cuma minta untuk dipasilitasi kira-kira gimana oke setuju mahasiswa sementara itu salah seorang perwakilan dari pihak kampus yakni PLT Ketua Stimik Tasik Malaya Rahadi Delisaputra tak mau memberikan keterangan secara jelas saat diwawancarai oleh para wartawan yang menghampirinya ia malah berkelit kalau ini sudah bukan lagi menjadi kewenangan dirinya untuk menjawab lantaran beliau saat ini statusnya sudah demisioner silakan saja nanti ditanya ke teman-teman silakan teman-teman tanya saja karena saya tidak berwenang karena sekarang sudah demisioner jadi saya sudah bukan lagi pejabat di sini boleh langsung itu ke Yayasan karena menurut klausul di dalam penutupan itu semua yang berhubungan dengan persoalan ini penutupan ini ditanggung jawab oleh Yayasan jadi pihak lembaga sudah tidak tahu sudah demisioner sudah bubar bagi ya kan bagi cabut saya gak udah ini berspekulasi saya takut salah menjawab pak terakhir dugaan jual beli ijaz apa menurut saya menurut saya menurut saya nih ya sepengetuan saya selama saya di sini itu tidak ada soal kelas jauh soal kelas jauh itu silakan tanyakan kepada yang bersangkutan di Tegal sana Pak Rianto namanya tadi kan disebutkan silakan konfirmasi di sana gitu loh dan kalau perlu juga teman-teman bisa tanya di polres lantas bagaimana tanggapan dari Ketua Yayasan dalam hal ini Rektor Stimik Tasikmalaya Restu Adiwiono memberikan sikap yang sama kepada wartawan yakni enggan dimintai keterangan atas penyebab Kampus Stimik Tasikmalaya bisa dicabut izin operasionalnya NPM-nya boleh dicatat 432 00 7 00 6 kelihatan gak kawan-kawan NPM sih lelang lelang pinjam semang Terima kasih.